. Group band Voice of Baceprod yang terdiri dari Marsha sebagai vokalis. Siti dan Widi sebagai drummer dan bassist. Pada Hari Perempuan Indonesia, tanggal 8 Maret tahun 2022, Voice of Baceprod merilis single terbaru mereka, Not Public Property. Berikut beberapa fakta menarik dibalik pembuatan lagu Not Public Property. Single ini memang sengaja dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Voice of Baceprod seakan menjadikan single ini sebagai wadah aspirasi hak perempuan. Melalui single ini, Voice of Baceprod berharap bisa memberi pesan emansipasi pada banyak wanita. Lagu ini diduga menjadi langkah baru bagi Voice of Baceprod dalam menggarap karya terbaru mereka. Voice of Baceprod menjadikan Not Public Property sebagai langkah awal dalam menulis lagu tanpa bantuan dari founder mereka, Abah Esra. Alasan itu lantaran para personel Voice of Baceprod merasa kalau ada kepentingan mereka sendiri yang perlu ditekankan dalam menulis lagu ini. Lagu ini menjadi sangat penting, bukan hanya untuk kami, tapi juga bagi seluruh perempuan yang kerap mendapatkan perlakuan gak adil hanya karena mereka menjadi seorang perempuan. Ungkap Voice of Baceprod dalam keterangan Perse. Dalam penggarapan Not Public Property, Voice of Baceprod dibantu oleh Yuka Dian sebagai produser. Ada pula Irvana Tadiningrat yang bertugas sebagai vokal direktur. Mastering lagu dilakukan oleh Hoi Weinberg. Ia adalah orang di balik layar yang mengerjakan banyak album luar biasa, seperti Nevermind dari Nirvana. Tu Metsian menjadi orang yang melakukan mixing untuk lagu tersebut. Metsian selama ini terkenal di kalangan pecinta musik metal sebagai orang yang melakukan mixing untuk band-band seperti Suicide Silent dan Sick of It All.